Oke teman-teman hari ini kita mau cek sound Ini nanti kita akan cek sound pakai lagu dangdut koplo Jadi kita mau tes kualitas twitter dan kualitas middlenya ya Kalau untuk bass saya gak usah tes Ini bassnya benar-benar luar biasa untuk kualitas bassnya Dan buat teman-teman yang nanya pasti banyak yang nanya Kenapa speaker DS122 atau speaker aktif dan pasif ini Ini kan double ya aktif dan pasif Satunya aktif satunya pasif Ini kenapa speaker ini twitternya ini tidak nyala Ini sebenarnya nyala ini twitter ini sebenarnya nyala Tapi disaat volume maksimal dia akan ngeluarin suara tapi kecil Kenapa bisa begitu Karena kabel dari twitter itu jadi satu dengan kabel ke mid-range Jika ini masing-masing mungkin ini akan kalah dengan besaran wafernya Jadi ini bisa jebol menurut saya seperti itu Kalau ini aktif ini sendiri ini masing-masing Dengan wafer seukuran 12 in double ini Ini untuk ngimbanginya bisa jebol speaker nya Makanya saya kemarin sudah bongkar Dan ternyata kabel dari mid-range ini Nyatu dengan kabel dari twitter Jadi suaranya larinya ke sini Makanya ini lebih besar ke suara mid-range nya Jika ini diputer dengan menggunakan amplifier Atau saya kemarin coba satu yang pasif Saya puter pakai power amplifier Nanti saya akan upload videonya Ini kalau diputer pakai amplifier atau pakai mixer Ya jauh kualitas suaranya jauh total Antara bass dan treble nya jadi lebih seimbang Dan ini satu saja Saya pakai power amplifier dari DAT yang seri 313 Ini jadi karakter suaranya jadi lebih enak Bass nya kita bisa kurangin dari bawaan pabrik Karena kalau untuk dari bawaan pabrik Ini bass nya benar-benar speaker yang kualitas lebih ke low Lebih ke kualitas bass yang diandalkan Jadi kalau buat teman-teman mau di rumah Jedak-jeduk ya pakai ini Tapi untuk kebersihan atau clarity nya Dia masih kurang Dibanding DX122 Saya lebih memilih ini Kalau untuk kualitas bass nya Tapi untuk clarity nya lebih bagus sedikit DX122 Ini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya Jadi Ini wafer Sebenarnya kita gak usah buka Buka sedikit aja Udah enak banget untuk bass nya Kita coba nih Ini ya teman-teman Ini kalau mau teman-teman lebih enak Gak terlalu besaran bass Gak terlalu besaran apa Ini buka sedikit aja kita main di bass disini Itu alternatifnya ya Alternatif supaya Tidak terlalu Kebesaran bass nya Ini subwoofer kalau dibuka sudah jatuhnya kita Cuman ingin kepuasan dari kualitas bass nya aja Untuk clarity nya jadi gak dapat Kita coba dulu untuk Kita coba dulu untuk Nanti suara aslinya ketika kita puter menggunakan musik yang ada lagunya Sol Coba sol Teguh 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 Jadi dia lebih Dia lebih ke kualitas vokal nya besar Bass nya Ini udah mantep ya Tapi dia suara twitter dan metal nya gak seimbang Coba Teguh 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 Timur Teguh 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 Terima kasih telah menonton 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 oke teman-teman ini suara Twitternya kenceng banget apalagi suara vokal dari musiknya ini sangat besar jadi cuma kurang detail untuk karakternya jadi untuk middle dan Twitternya kurang detail dia lebih menonjol ke vokal dan bass oke teman-teman untuk yang mau order produk ini ini harganya 3,5 juta dan ini bisa untuk hajatan di rumah ya atau buat acara hajatan teman-teman juga bisa dan untuk kualitas suara teman-teman udah dengerin sendiri ini buat kopulan enak buat DJ DJ enak cuman ya karena kurang bersih untuk harga segini ini udah paling murah ya kalau nyari yang sempurna banget itu ya minimal 5 juta 5,5 atau yang seri diatasnya selamat menikmati